Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bang Zahrani Semoga kalian sehat dan suai selalu Saya juga sehat dan suai selalu Di videoku kali ini saya akan berbagi sedikit Tentang cara kita mendaftarkan Klaim konten ID Untuk video kita di Youtube Terutama untuk video atau Audio original punya kita sendiri ya Atau hasil karya kita sendiri Disini saya akan Mendaftarkan lagu-lagu saya Ya meskipun lagunya Tidak terlalu bagus alias jelek Tapi alangkah indahnya Kalau kita daftarkan untuk Klaim konten ID Karena ini sangat penting Kita bikin lagu juga tidak Gampang ya Susah-susah gampang kita bikin lagu Saya pribadi saya bikin lagu juga Nyempatkan di senggang-senggang waktu ya Pulang kerja saya nulis Itu saja tidak Satu jam dua jam jadi loh Jari bang jawa Direwangi poso telung-tino telung bengi Menurut saya kadang lagu ini Sebenarnya orang payu Ya suka lagu ku ini Selek Tapi tidak masalah Tapi saya bangga Karena sedikit-sedikit bisa Bikin lagu sendiri gitu loh Nah disini saya akan Mendaftarkan Lagu saya untuk M.A.D. nya ya Kita sedia payung Sebelum hujan Ya kalau saya pribadi Misal ada yang pakai lagu saya Saya sangat seneng Malah saya Sangat-sangat berterima kasih Cuma takutnya gini Kita susah payah bikin lagu Terus kita upload di Youtube Ya namanya juga orang ya Siapa tahu ke depan Tiba-tiba lagu kita dipakai orang Dibikinin aransemen lengkap Sama orang yang ambil itu Atau sair liriknya dirubah Dikit-dikit Terus yang lebih beratnya lagi Kalau diklaim Diklaim sama yang ngambil Kita kan malah jadi susah Malah tambah merongos Nah jadi disini Kita untuk jaga-jaga ya Untuk melindungi Hasil karya kita sendiri di Youtube Oke lanjut Langsung kita menuju ke Caranya ya Cara kita mendaftarkan Video kita Atau hasil karya kita Di Youtube Biar dilindungi oleh Klaim ID Video yang kita bikin Sebelum kalian Mendaftarkan videonya ya Kalian persiapkan dulu Video yang mana Yang kalian mau daftarkan Kalian tulis di catatan Jadi nanti biar gampang gitu loh Yang atas ini Ini link untuk kita Mendaftar Link untuk kita Mendaftar Klaim konten ID Video hasil karya kita sendiri ya Biar kalian gak ribet Ntar link ini Saya taruh saja Di deskripsi video ini Jadi kalau kalian Mau mendaftarkan Hasil karya Kalian Atau kalian bikin lagu Meski lagu Seadanya kayak saya ya Saya bikin lagu juga Seadanya Yang penting Nyanyi Genjreng-genjreng Nyanyi Genjreng-genjreng Kalau kalian mau mendaftarkan Ntar klik saja Link ini Saya taruh Di deskripsi video ini Oke sekarang kita lanjut Cara kita mendaftarkan Video hasil karya kita sendiri Kita klik linknya Ntar tampilannya kayak gini ya Kalian boleh baca-baca disini Ini saya langsung Mau mendaftarkan saja ya Scroll ke bawah Disini kan ada Tampilan kotak-kotak ini ya Untuk kotak yang pertama ya Kita isi Nama Nama lengkap Ini bukan nama channel ya Ini nama lengkap Kita sendiri Nama KTP kita Kolom 4 ini Sudah saya isi ya Yang atas ini Nama lengkap resmi Berarti Nama kita Sendiri Bukan nama channel ya Terus yang kotak di bawahnya ini Yang nomor 2 ini Email kontak Alamat email kita Berarti Alamat email Youtube kita ya Terus yang nomor 3 ini Nomor telepon yang aktif Nomor kita pribadi Terus kotak yang nomor 4 ini Negara wilayah Indonesia Kalau keempat kotak ini Sudah terisi Lengkap Kalian scroll ke bawah Disini ada keterangannya ya Saya adalah Titik-titik atas konten Yang saya coba lindungi Kita pilih Pemilih hak cipta Terus yang di bawahnya ini Jenis pemilih hak Seperti apakah Anda Kalian pilih yang Kreator perorangan Karena kita Tidak kerja sama siapa-siapa ya Kita perorangan Kita scroll lagi ke bawah Disini ada tulisan Nama pemilih hak cipta Perusahaan orang atau brand Ini kalian Tulis saja disini Nama channel kalian Kalau sudah Kalian scroll lagi ke bawah ya Ini ada Nama perusahaan Anda Jika berbeda dari yang di atas Ini tidak usah disi Kita isi yang atas saja Nama channel kita tadi ya Yang ini kita kosongkan saja Terus yang di bawah ini URL situs Anda Atau perusahaan Anda Disini Kalian Lampirkan Link youtube kalian Link channel youtube kalian Kalau link youtube channel kita Sudah ditempelkan disini ya Kita scroll lagi ke bawah Disini ada tulisan lagi ya Apakah Anda tergabung Dalam program partner youtube Kalian pilih Terus di bawahnya ini Apakah Anda pernah mengirim Permintaan penghabusan konten Karena pelanggaran hak cipta Ke youtube sebelumnya Kalau kalian Sudah pernah mengirimkan Penghabusan konten Kalian pilih yang atas Karena saya tidak pernah Mengirimkan penghabusan konten ya Saya pilih yang tidak Disini kalian sebutkan Alasannya Kenapa Kalian Tidak minta penghabusan Misalnya Kalian tuliskan saja disini Kalau saya Mulai sekarang Belum ada yang Run output video saya Kalau sudah Kalian scroll lagi ke bawah Dimanakah Anda Menghosting atau Mendistribusikan konten Kalian pilih di youtube Scroll lagi ke bawah Jenis konten apa Yang Anda coba Lindungi Karena disini Saya mau melindungi Lagu karya saya Ya Lagu karya saya Sendiri Saya pilih yang Musik atau Penerbit Kalau sudah Kalian scroll lagi ke bawah Konten Anda adalah Cuplikan video original Atau film Kalau saya pilih yang Nomor 1 Karena ini video original saya Ya Kalau disini sudah Kalian scroll lagi ke bawah Disini ada tulisannya Harap berikan daftar judul Karya berhak cipta Yang ingin Anda lindungi Disini kalian masukkan Judul video kalian Yang mau kalian lindungi Klaim ID nya itu loh Kalau sudah Kalian scroll lagi ke bawah Apa masalah utama Anda Terkait pengelolaan hak Ini kalau saya Pilih yang ini Saya tidak memperoleh uang Ketika ada yang Menggunakan kembali konten saya Saya pilih yang ini Terus sama pilih yang ini Kalau saya Saya tidak menerima Astribusi ketika Ada yang menggunakan Kembali konten saya Nah Saya pilih dua ini saja Kalau sudah Kita scroll lagi ke bawah Disini ada tulisannya lagi Apakah Anda Atau pemilik hak cipta Yang Anda wakili Memiliki akses Ke salah satu Alat pengelolaan Hak berikut ini Program verifikasi Konten copyright method Ini saya pilih yang Konten ID Kalau sudah Kalian scroll lagi ke bawah Disini kalian Centang setujui Yang paling bawah ini Tanda tangan kalian Berarti nama lengkap kalian Bukan nama channel Sebelum kita mengirimkan Kita cek dulu Yang paling atas ini Nama lengkap Ini nama kita Pribadi Bukan nama channel ya Terus kotak yang nomor dua Di bawahnya ini Alamat email Channel kita Alamat Gmail Channel youtube kita Berarti Terus yang kotak nomor tiga Ini nomor telepon Ini nomor telepon Yang aktif Nomor kita Terus kotak nomor empat ini Negara wilayah Indonesia Yang empat ini Sudah terisi Kita cek yang bawahnya lagi Disini saya adalah Atas konten yang Saya coba lindungi Saya pilih Pemilih hak cipta Dan di bawahnya ini Jenis pemilih hak Seperti apakah anda Saya pilih yang Kreator perorangan Kita cek lagi bawahnya Nama pemilih hak cipta Atau perusahaan Orang atau brand Ini saya tuliskan Nama channel saya Aljahrani musik Terus yang kotak di bawahnya ini Saya kosongkan Terus kotak yang bawahnya lagi ini ya URL situs anda Atau perusahaan anda Ini kita cantumkan Link channel youtube kita Terus kita cek lagi ke bawah Apakah anda tergabung Dalam program partner youtube Iya Terus sekali lagi ke bawah Apakah anda pernah Mengirim permintaan Penghabusan konten Karena pelanggaran Hak cipta Ke youtube sebelumnya Karena saya tidak pernah Saya pilih tidak Dan disini alasannya Saya nulis Karena belum ada Yang rel upload Video saya Cek lagi ke bawah Dimanakah anda Memhosting Dimanakah anda Menghosting Atau mendistribusikan konten Di youtube Cek lagi ke bawah Konten anda adalah Conten anda adalah Jawabkan video original Atau film ini Karena video original saya Kita cek lagi ke bawah Harap berikan daftar judul Karya berhak cipta Yang ingin anda lindungi Disini kalian masukkan Judul Video kalian Yang mau kalian Lindungi Yang paling bawah ini Tanda tangan kalian Alias nama kalian Kalau ini sudah lengkap Kita kirimkan Ntar di jenial Kalian ada Laporan masuk Kayak gini ya Pelanggan yang terhormat Sekali lagi Terima kasih atas minat anda Pada fitur pengelolaan hak Di youtube Berdasarkan informasi Yang diberikan Sebaiknya Pengelola hak anda Menggunakan Formula web Nah Kalau kita Sudah mengirimkan Klaim konten ID Ke situs konten youtube Tadi ya Ntar kita mendapatkan Gmail Dari youtube Copy rank Nah setidaknya Hasil karya kita itu Sudah dilindungi Oleh youtube Kalau misalnya Dipakai Kawan sih gak apa-apa Cuman takutnya Kedepan itu Tiba-tiba Diklaim orang Atau diambil orang Kita kan juga Susah payah Bikin lagu Pas lagu sudah jadi Kalau ada orang yang Tidak tanggung jawab Tiba-tiba diambil Diklaim Kita kan jadi susah Ya mungkin cukup dulu Tutorial dari saya Cara kita Mendaftarkan Klaim konten ID Untuk video Atau audio Original kita sendiri Di youtube Semoga ini bermanfaat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih